Dan pemirsa untuk mengetahui sudah sejauh mana persiapan jelang aksi damai 212 di lapangan Monas, kita bergabung dengan reporter Irfan Tanjung yang berada di Monas, Jakarta Pusat. Irfan, persiapan apa saja yang sedang dilakukan di lapangan Monas jelang aksi damai besok? Ya, baik Pratwi dan juga pemirsa terkait dengan aksi damai 212. Saat ini kondisi malam, pada malam hari ini di lapangan Monas terlihat sangat ramai yang dimana memang aktivitas dari peserta maupun dari panitia aksi damai 212 sudah terlihat sedang member, seperti yang di belakang saya ini, sudah mendirikan tenda darurat, tenda pos kesehatan, lalu juga ada panggung yang nantinya akan dijadikan sebagai mimbar untuk tausia bersama, bahkan dipikirakan hingga jutaan umat muslim dari seluruh daerah yang ada di Indonesia yang akan berkumpul di satu titik yakni di Monas pada esok hari. Dan tidak hanya itu saja juga, tadi saya memantau dari sore hingga malam hari ini, persiapan seperti air bersih juga sudah dipersiapkan dari Pemprov DKI Jakarta, lalu toilet juga sudah disiapkan juga, tidak hanya itu saja. Juga dari Dinas Kesehatan juga telah menyediakan posko-posko kesehatan yang sudah disebar di beberapa titik. Dan terkait dengan aksi damai 212 yang akan diselenggarakan pada esok hari, Dinas Perhubungan juga telah melakukan strategi rekayasa lalu lintas terkait dengan memang banyaknya sekali umat manusia, jutaan bahkan diperkirakan jutaan umat muslim yang akan berkumpul di Monas ini. Dan terkait dengan bagaimana strategi dari rekayasa lalu lintas yang ada di sekitar Jakarta ini, saya akan berbincang dengan kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah ada di samping saya saat ini. Selamat malam Pak Andriyansa, apa kabar? Baik. Oke Pak Andriyansa terkait dengan aksi damai 212, persiapan apa saja yang telah disiapkan dari Dinas Kesehatan Jakarta? Yang pertama, kami bekerjasama, berkoordinasi, bahkan ikut terkait masalah rekayasa lalu lintas dengan dirilantas Polda Metro Jaya. Jadi ada dua obyek yang memang kemilayani. Yang pertama, warga yang akan mengikuti zikir dan sholat Jumat berjamaah di Monas. Yang kedua, masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari. Ya itu, kita sudah lakukan koordinasi secara intensif, kerjasama dengan dirilantas. Ya kalau seumpamanya, ya warga dari luar Jakarta masuknya melalui tol Cikampek, kita semuanya kita arahkan untuk turun di Cempaka Putih. Ya, Cempaka Putih, kita masuk ke Cempaka Putih, langsung Senin, dan kita antar dia sampai ke Monas. Setelah itu, ya bus-bus tersebut kita antar di titik-titik parkir. Kita menyiapkan empat parkir. Satu, lapangan banteng. Yang kedua, istiklal. Yang ketiga, GBK. Yang keempat, kemayoran. Jadi gitu. Demikian juga, kalau seumpamanya berasal dari, mana, dari Tangerang, ya Mas Lampung, ya masuk Tomang, Caringin, lanjut masuk ke sini, ke Monas. Dan setelah itu, kita antarin lagi. Kalau seumpamanya di lapangan banteng sudah penuh, kita langsung ke istiklal. Demikian juga. Kalau istiklal dipenuh, ya kita antar ke Kemayoran. Kalau Kemayoran penuh, kita antar ke GPK. Seperti itu. Kalau kita lihat juga nih, Pak Andri, besok kan aktivitas warga Jakarta juga normal juga kan, Pak Andri. Mau ngomong kan pasti ada, mungkin ada alternatif yang harus dilalui, yang harus dihindari bagi warga. Mungkin bisa dijelaskan juga, Pak. Ya sebenarnya tidak ada penutupan. Hanya pengalihan saja. Pengalihan saja, apabila ada warga yang memang kebetulan aktivitasnya melewati Merdeka Barat, Merdeka Selatan, Merdeka Utara, dan Merdeka Timur. Kita sudah melakukan rekayasa-rekayasa. Seperti kalau seumpamanya, yang berasal dari arah utara. Dialihkan sampai Simpang Harmoni, Jalan Juanda, Jalan Pos, langsung dan seterusnya Gunung Sari. Kalau seumpamanya dari arah selatan, dia masuk Blok M, melalui Kebun Sirih, Abdul Mu'is, Majapahit, Gajah Mada, dan seterusnya. Ya terus apabila dilangsung dari Cikini, Kuitang, dialihkan ke Tugutani. Langsung Kuitang, Senen Raya, Suprapto, dan seterusnya. Demikian juga dari arah timur, dari Suprapto, ya dialihkan dari Senen Raya, Dr. Wahidin, Gunung Sari, dan seterusnya. Kalau seumpamanya dari utara, dari Ancol, dia juga bisa melalui Gunung Sari, Pasar Senen, dan seterusnya. Demikian juga dari arah barat atau dari Selipi, dialihkan melalui Abdul Mu'is, Fahrudin, dan seterusnya. Jadi kita di sini melayani dua obyek. Yang pertama, warga yang melakukan aktivitas sehari-hari dengan warga yang melakukan atau ingin melakukan zikir atau aksi super damai. Jadi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan beberapa alternatif untuk pengalihan juga, Pak, untuk aktivitas warga supaya tidak terganggu tentunya. Namun yang jelas, di titik-titik tersebut, kami juga menyiapkan, terutama dari dilantas, anggota-anggota yang akan mengarahkan seperti itu. Sudah siap semua untuk aksi bersama, Pak Andri. Demikian perbincangan kami. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, demikian Pratiwi perbincangan kami dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Adrian Syah. Dan sekedar informasi tambahan saja juga bahwa untuk aksi damai 212 yang diselenggarakan di lapangan Monas ini akan diselenggarakan pada esok hari pada pukul 8 pagi. Yang dimana nantinya acara tersebut juga akan ada tausia, lalu zikir dan doa bersama. Dan ada juga sholat Jumat yang akan dilaksanakan di lapangan Monas, tepat saya berdiri saat ini. Demikian Pratiwi, kembalikan Anda. Terima kasih Irvan Tanjung melaporkan langsung dari lapangan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Irvan.